Terima kasih telah menonton! Karnaval bertempat di kawasan Jalan Diponegoro, Kota Pekalongan pada Sabtu siang 15 Oktober. Karnaval batik Pekalongan ini mengusung tema personal branding yang dipadukan dengan ornamen batik khas Pekalongan dan dilombakan. Sukses memukau masyarakat Kota Pekalongan dan tamu undangan yang hadir. Mereka berbondong-bondong untuk memadati lokasi karnaval berlangsung. Sebelumnya peserta karnaval berjalan kaki dengan mengambil titik start dari Stadion Hugeng, Kota Pekalongan. Kemudian Jalan Bahagia, Jalan Kemakmuran, Jalan Diponegoro, dan finish di depan kantor BCA Jalan Diponegoro. Selain dimeriahkan oleh peserta karnaval yang mengenakan aneka busana batik dari pelajar. Kemudian dimeriahkan juga oleh OPD. Umum, marching band Gita Abdi Praja atau GAP dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Bandung. Seni budaya rampak, barongsai, festival gunungan makanan dan jajanan pasar. Hingga Tarian Sufi turut menyemarakan event jagad Pekalongan Batik Karnival tahun 2022. Alhamdulillah, ini puncak acara. Ya, ada karnaval batik, terus walaupun persiapan dengan segala keterbatasan, tapi Alhamdulillah kita juga atas jaringan kita, kita juga mengundang grup marching band dari IPDN. Ya, karena di pemerintah kota sendiri, Pak Jalan Diponegoro, IPDN. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Dan kita lihat sendiri, antusias masyarakat sangat luar biasa. Mudah-mudahan momen ini bisa menjadikan makna bahwa kebangkitan ekonomi. Tidak hanya dibatik, tetapi menunjang semuanya. UMKM, buliner, perikanan, semuanya. Ya, mudah-mudahan tahun depan pun kalau semuanya sudah beres, COVID-nya sudah beres, kita akan bikin acara yang lebih meriah. melaporkan.